Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah virtualin virtualiat yang dirahmati Allah Berjumpa lagi dalam program ngasuh Yang merupakan kepanjangan dari Ngaos sedilo Ngaos bermakna ngaji Sedilo bermakna sebentar Jadi kita ngajinya sebentar saja Ngaos selama-lama Jamaah virtualin virtualiat yang dirahmati Allah Gara-gara kemarin saya membahas Tentang ahlu sunnah wal jamaah Hari ini saya jadi kepikiran kepengen membahas tentang Imam-imam yang Beliau kita jadikan kiblat dalam Ahlu sunnah wal jamaah Ash'ariyah maturitiah Maka dari itu hari ini saya kepengen membahas salah satu Imam dalam kita berakidah ahlu sunnah wal jamaah Dan hari ini saya kepengen membahas tentang Imam Abdul Hasan al-Ash'ari terlebih dahulu Sebuah nama yang akan selalu muncul setiap kali kita membahas tentang Akhidah ahlu sunnah wal jamaah Dan hari ini saya membahasnya juga gak akan panjang-panjang karena kalau Kepanjangan nanti kita jadinya ngawo ngawas dowo Dowo itu panjang Karena ini programnya ngasuh jadi Kita sebentar saja Baik Langsung saja kita mulai Jamaah virtualin virtualiat yang dirahmati Allah Imam Abdul Hasan al-Ash'ari itu memiliki nama lengkap Abu Al Hasan Ali bin Ismail bin Abu Bisir Ishak bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah bin Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qoes bin Hadar Jadi beliau ini merupakan salah seorang keturunan dari sahabatnya kanjeng Nabi yang bernama Abu Musa al-Ash'ari Beliau lahir di Basrah tahun 260 Hijriyah atau 873 Masei dan wafat di Baghdad tahun 324 Hijriyah atau 935 Masei Jadi beliau ini wafat di Baghdad dan sebagian besar hidupnya itu ada di Baghdad Nah ayah beliau yang bernama Ismail itu adalah seorang ulama ahli hadis dan penganut paham ahlu sunnah wal jamaah Ini terbukti karena ketika menjelang wafat itu ayahnya pernah berwasiat agar kelak Imam Abdul Hasan al-Ash'ari itu diasuh oleh Zakaria As-Saji Yakni beliau adalah seorang pakar hadis dan fikih mazhab Shafi'i yang sangat populer di kota Basrah Nah masa kecil Imam Abdul Hasan al-Ash'ari itu selain berguru kepada As-Saji Beliau juga menimba ilmu dari ulama-ulama ahli hadis yang lain Seperti Abdul Rahman bin Kholaf ad-Hebi Sahal bin Nuh al-Bashri Muhammad bin Ya'kob al-Makburi dan lain sebagainya Nah inilah yang kemudian mengantarkan Imam Abdul Hasan al-Ash'ari menjadi ulama yang menguasai hadis, tafsir, fikih, usul fikih dan lain sebagainya Nah ketika beliau sedang berusia 10 tahun itu ada hal yang sangat berpengaruh Dalam diri beliau sehingga mengubah jalan hidup beliau Yakni ketika hadirnya Abu Ali al-Jubai Yakni tokoh Muqtazilah terkemuka di kota Basrah Yang menjadi ayah tirinya Imam Abdul Hasan al-Ash'ari karena menikah dengan ibunya Nah Karena Abu Ali al-Jubai ini tokoh di Muqtazilah Dia kemudian mengarahkan Imam Abdul Hasan al-Ash'ari untuk menjadi penganut Muqtazilah Yang kalau menurut beberapa sumber itu sampai umur 40 tahun Tetapi kemarin saya juga baca-baca dan menemukan argumen tandingan dari Dr. Jamal Farouk ad-Dakad Beliau adalah dekan fakultas dakwah Universitas al-Ash'ar Yang juga salah seorang ulama di Mesir Jadi beliau ini menolak paham yang menyatakan bahwa Imam Abdul Hasan al-Ash'ari Pernah menjadi ulama sekte Muqtazilah selama 40 tahun Karena menurut beliau Imam Abdul Hasan al-Ash'ari itu ulama aswajah yang murni Dan tidak sedikit pun tercemari oleh pemikiran Muqtazilah Jadi dalam pandangan beliau Itu kalau Imam Abdul Hasan al-Ash'ari bersinggungan dengan pemikiran sekte Muqtazilah Itu karena Imam Abdul Hasan al-Ash'ari tumbuh bersama Ali al-Jubai Yang merupakan ayah dirinya tadi Akan tetapi Ini menurut Dr. Jamal Farouk Akan tetapi hal ini tidak sedikit pun mengubah kecondongan beliau Terhadap paham ahlu sunnah wal-jamaah Nah soal mana yang benar Ini ya Wawlawualam bisohab Tapi dalam sejarah itu sudah Banyak beredar bahwa Imam Abdul Hasan al-Ash'ari itu menjadi Pengikut Muqtazilah Sampai usia 40 tahun Atau selama 40 tahun Dan dalam sejarah yang Banyak beredar Ada yang menyatakan bahwa Sebelum Imam Abdul Hasan al-Ash'ari keluar dari Muqtazilah Beliau Tidak keluar dari rumah Selama 15 hari Beliau mengurung diri Ini mungkin kayak Teman-teman yang ketika Ribut sama orang tuanya Terus ngunci diri di kamar Terus nanti Keluar kamarnya kalau kelaperan Tapi kalau Imam Abdul Hasan al-Ash'ari Saya yakin Beliau Mengunci diri di kamar itu Tidak untuk Hal-hal yang sia-sia Artinya pasti beliau Merenungkan sesuatu Karena terbukti Pada hari Jumat setelahnya Imam Abdul Hasan al-Ash'ari Itu keluar ke Masjid Jamik Dan menaiki mimbar Dengan berbeda itu begini Sebenarnya Saya telah menghilang dari kalian Selama 15 hari ini Selama ini Saya meneliti Dalil-dalil Semua ajaran yang ada Ternyata Saya tidak menemukan Jalan keluar Dalil yang satu Tidak lebih kuat Daripada Dalil yang lain Lalu aku memohon Petunjuk kepada Allah Dan ternyata Allah memberikan Petunjuknya Kepadaku Untuk meyakini Apa yang saya tulis Dalam beberapa kitab ini Mulai saat ini Aku mencabut Semua ajaran Yang selama ini Aku yakini Nah Ini bukti dari Mengunci diri Di kamar Atau di rumah Seorang Imam Abdul Hasan al-Ash'ari Kemudian Imam Abdul Hasan al-Ash'ari Menyerahkan Beberapa kitab Yang ditulisnya Kepada orang-orang Di sana Salah satu kitab itu Memaparkan Kerancuan Mu'tazilah Dan deklarasi ini Banyak dianggap Sebagai deklarasi Imam Abdul Hasan al-Ash'ari Keluar dari Mu'tazilah Yang mana ini Tentu berseberangan Dengan Argumen Dr. Jamal Farouk Yang menyatakan bahwa Imam Abdul Hasan al-Ash'ari Itu Ulama aswajah yang murni Dan tidak sedikit pun Tercemari oleh Pemikiran Mu'tazilah Nah Lagi-lagi Soal mana yang benar Itu Wa'ullahu alam bishwab Nanti teman-teman Silahkan Cari sendiri Atau kalau ketemu Argumen tandingan Silahkan Menuliskannya Di Kolom komentar Jamaah Virtualin Virtualiyat Yang dirahmati Allah Ada riwayat Yang mengisahkan Tentang Perdebatan Imam Abdul Hasan al-Ash'ari Dengan Abu Ali al-Jubai Yakni Guru Sekaligus Ayah dirinya Jadi Ini merupakan Salah satu Alasan Yang menjadikan Imam Abdul Hasan al-Ash'ari Itu Berpindah dari Mu'tazilah Ke Ahlu Sunnah wal-Jamaah Yang percakapan ini adalah Yang pertama Yang kedua adalah Mimpi bertemu Rasulullah Sekarang kita ke Yang pertama dulu Percakapannya begini Dan saya yakin Teman-teman Sudah sering mendengarnya Imam Abdul Hasan al-Ash'ari Bertanya Bagaimana pendapatmu Tentang nasib Tiga orang Yang meninggal dunia Satunya Orang mu'min Satunya Orang kecil Dan satunya Lagi Anak kecil Abu Ali al-Jubai Menjawab Orang mu'min Akan memperoleh Derajat yang tinggi Orang kafir Akan celaka Dan anak kecil Akan selamat Lalu Abu Lash'ari bertanya lagi Mungkinkah Anak kecil tersebut Meminta Derajat yang tinggi Kepada Allah Abu Ali al-Jubai Menjawab Oh tidak mungkin Karena Allah Akan berkata Kepada anak itu Orang mu'min itu Memperoleh Derajat yang tinggi Karena amalnya Sedangkan kamu Belum sempat Beramal Jadi kamu Tidak bisa Memperoleh Derajat itu Lalu Abu Lash'ari Bertanya lagi Bagaimana Kalau anak kecil itu Menggugat Kepada Allah Dengan berkata Tuhan Demikian Itu bukan Salahku Andaikan Engkau Memberiku Umur panjang Tentu Aku akan Beramal Seperti Orang mu'min itu Abu Ali al-Jubai Menjawab lagi Oh tidak bisa Allah akan Menjawab Oh bukan Begitu Justru Aku telah Mengetahui Bahwa apabila Kamu diberikan Umur panjang Maka kamu Akan durhaka Sehingga nantinya Kamu akan Disiksa Oleh karena itu Demi menjaga Masa depanmu Aku matikan Kamu Sewaktu kecil Sebelum Kamu Menginjak Usia Taklif Lalu Imam Abu Lash'ari Tanya lagi Bagaimana Seandainya Orang kafir itu Mengugat kepada Allah dengan berkata Tuhan Engkau telah Mengetahui Masa depan Anak kecil itu Dan juga Masa depanku Tetapi Mengapa Engkau Tidak Memperhatikan Masa depanku Dengan Mematikan Aku Sewaktu Masih kecil dulu Sehingga Aku tergolong Orang yang selamat Seperti anak kecil itu Dan Mengapa Engkau Biarkan aku Hidup hingga Dewasa Sehingga aku Menjadi Orang kafir Dan Akhirnya Aku Disiksa Seperti Sekarang Ini Nah Dengar Imam Abu Lash'ari Bertanya Seperti itu Ali Al-Jubai Merasa Buntu Tidak Bisa Memberikan Jawaban Lalu Beliau Berkata Kamu Hanya Bermaksud Merusak Keyakinan Yang Telah Ada Kemudian Dijawab Lagi Sama Abu Lash'ari Aku Tidak Bermaksud Merusak Keyakinan Yang Selama Ini Anda Yakini Akan Tetapi Guru Tidak Mampu Menjawab Pertanyaanku Nah Itu Yang Pertama Teman Teman Yang Kedua Itu Mimpi Bertemu Kanjeng Nabi Jadi Pada Permulaan Bulan Ramadhan Imam Ash'ari Tidur Dan Bermimpi Bertemu Kanjeng Nabi Dalam Mimpinya Kanjeng Nabi Berkata Wahai Ali Tolonglah Pendapat-pendapat Yang Diriwayatkan Dariku Karena Itu Yang Benar Lalu Setelah Terbangun Imam Ash'ari Merasa Mimpi Itu Sangat Berat Dalam Pikirannya Beliau Terus Memikirkan Apa Yang Dialaminya Dalam Mimpi Kemudian Pada Pertengahan Bulan Ramadhan Beliau Mimpi Lagi Bertemu Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Ngintiko Apa Yang Kamu Lakukan Dengan Perintahku Dulu Imam Ash'ari Menjawab Aku Telah Memberikan Pengertian Yang Benar Terhadap Pendapat-pendapat Yang Diriwayatkan Darimu Kanjeng Nabi Ngintiko Lagi Tolonglah Pendapat-pendapat Yang Diriwayatkan Dariku Karena Itu Yang Benar Nah Setelah Terbangun Dari Tidurnya Imam Ash'ari Merasa Sangat Terbebani Dengan Mimpi Itu Sehingga Beliau Bermaksud Meninggalkan Ilmu Kalam Beliau Akan Mengikuti Hadis Dan Terus Membaca Al-Quran Tapi Pada Malam 27 Ramadhan Itu Beliau Merasa Mengantuk Dan Singkat Cerita Beliau Tidur Lagi Dan Mimpi Bertemu Kanjeng Nabi Lagi Untuk Yang Ketiga Kalinya Dalam Mimpi Tersebut Kanjeng Nabi Ngentiko Apa Yang Kamu Lakukan Dengan Perintahku Dulu Imam Ash'ari Menjawab Aku Telah Meninggalkan Ilmu Kalam Dan Aku Konsentrasi Menekuni Al-Quran Dan Hadis Kanjeng Nabi Berkata Aku Tidak Menyuruh Memeninggalkan Ilmu Kalam Tetapi Aku Hanya Memerintah Menolong Pendapat Pendapat Yang Diriwayatkan Dariku Karena Itu Yang Benar Kemudian Imam Ash'ari Menjawab Wahai Rasulullah Bagaimana Aku Mampu Meninggalkan Madhab Yang Telah Aku Ketahui Masalah Dan Dalil Dalil Sejak 30 Tahun Yang Lalu Hanya Karena Mimpi Lalu Kanjeng Nabi Ngentiko Andaikan Aku Tidak Tau Bahwa Allah Akan Menolongmu Dengan Pertolongannya Tentu Aku Menjelaskan Kepadamu Semua Jawaban Masalah Masalah Ajaran Mu'tazilah Itu Jadi Bersungguh Sungguh Kamu Dalam Masalah Ini Karena Allah Akan Menolongmu Dengan Pertolongannya Nah Kemudian Setelah Bangun Dari Tidur Imam Ash'ari Berkata Selain Kebenaran Pasti Hanya Kesesatan Kemudian Beliau Membelah Hadis-hadis Yang berkaitan Dengan Rukyah Atau Melihat Allah Di Akhirat Syafaat Dan Lain-lain Sebagainya Ternyata Setelah Itu Imam Ash'ari Mampu Memaparkan Kajian-kajian Dan Dalil-dalil Yang Belum Pernah Dipelajarinya Dari Seorang Guru Dan Ini Juga Tidak Dapat Dibantah Oleh Lawan Dan Bahkan Belum Pernah Dibacanya Dalam Suatu Kitab Nah Jamaah Virtualiyin Virtualiyat Yang Dirahmati Allah Kita Sampai Disini Dulu Membahas Tentang Biografi Bukan Biografi Sedikit Biografi Tentang Imam Abu Hasan Al-As'ari Karena Saya yakin Ada Begitu Banyak Literasi Tentang Beliau Tapi Sekali Lagi Karena Ini Ngasuh Ngaus Sedih Loh Maka Kita Cukupkan Dulu Sampai Disini Untuk Ngaus Episode Kali Ini Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai